Hai foodies kamu tahu gak sih kalau ternyata negara kita juga punya industri penghasil wine yang sudah diakui secara internasional lho Yap namanya Sababe Winery lokasinya di Jalan Baipas Dede Bagus Mantra Kabupaten Gianyar Bali wine yang satu ini benar-benar 100% produksi lokal bahkan semua anggur yang digunakan berasal dari perkebunan mereka sendiri di daerah Singaraja Bali Sababe juga punya paketur buat kamu yang pengen tahu proses pembuatan wine so mau tahu seperti apa dan bagaimana tonton terus video ini ya Nah foodies aku sudah di dalam dan kita akan berkenalan dengan seorang kakak yang cantik Halo Hai foodies welcome to Sababe semuanya kenalin dulu nama aku Kiki di sini aku Inca sebagai supervisor winery tour nah hari ini aku bakal ajak kalian untuk winery tour di areanya Sababe kita lihat prosesnya juga setelah itu kita akan wine tasting Oke kita mulai ya Oke kita bakal mulai dari ruangan pertama ikut aku yuk Oke foodies jadi biasanya kalau ada yang datang kesini untuk winery tour kita akan mulai dari ruangan ini kita bakal jelasin seperti apa sih sejarahnya Sababe melalui video nah juga tentang prosesnya seperti apa sih kenapa kita disini bisa bikin wine sampai sebesar sekarang itu seperti seperti apa itu udah di video ini juga nah tapi untuk harvest kita nggak setiap hari nih kebetulan aja hari ini lagi ada harvest makanya kita undang foodies untuk lihat prosesnya gitu Oke terus kita di sini juga pajang semua award yang kita terima jadi kita terima sudah ada 49 award sekarang dari seluruh dunia jadi semuanya international award dan yang pertama kali menang adalah muskata di Bali ini adalah sparkling pertamanya kita yang kita keluarkan di tahun 2014 nah saat itu kita kirim ke Singapura untuk di sana mengikuti award dan dia menang silver di sana gitu dan mengikutilah akhirnya yang lainnya gitu bisa dilihat kan banyak banget ya banyak banget nih Nah terus kalian bisa lihat di sini ada wine kotak yang kita punya bentuknya kotak ini apa ini sakramental wine Oke untuk perjamuan kudus ya bener banget jadi untuk perjamuan kudus di gereja katolik karena kebetulan founder kita mengenet agama katolik nah ternyata sakramental di Indonesia itu kita udah 500 tahun import loh dari luar negeri Nah sekarang kita udah punya tiga spirit loh nah yang pertama itu adalah grapah nah grapah ini ini itu sebenarnya adalah brandy yaitu italian style spirit nah dimana kalau di sana mereka bikinnya dari ampas anggur tapi di sini kita bikinnya dari fresh wine yes dan ini 40% alkohol Nah untuk buat satu botol grapah ini kita destil sekitar 7 botol white wine 7 banding 1 Yes 7 banding 1 nah nanti hasil dari destilnya kita akan tambahin oak chips untuk dapat warna gold dari si kayunya ini gitu oke terus kita tambah lagi nih yang ini tadi Kakatanya untuk bunga pala dan kemukus jadi kita keluarin ini yang pertama vodka plain oke nah yang kedua unik banget vodka infuse vodka infuse yes vodka infuse ini kita infuse menggunakan rempah-rempah kalau pernah lihat nih diluar vodka yang di infuse biasanya menggunakan buah-buahan ya Nah kalau di sini kita pakenya bunga pala sama kemukus gitu jadi wanginya wah ini kenceng banget sih bagus juga untuk menghangatkan badan gitu alkoholnya sama 40% jadi kita setarakan dengan grapah juga cuman memang rasanya sih yang ini lebih menghangatkan badan kalau grapah dia lebih manis rasanya Hai nah untuk bikin vodka umumnya kita menggunakan potato tapi di sini kita menggunakan white wine makanya unik banget iya kita akan destil white wine sama seperti kita buat grapah tapi bedanya untuk vodka kita menggunakan destilasi sebanyak tiga kali jadi dilakukan tiga kali destilasi makanya lebih clear di tenggorokan saat kita minum nah ini juga lebih fruity dari wangi dan rasanya daripada vodka yang menggunakan potato satu lagi ini menggunakan sekitar 19 sampai 20 white wine untuk mendapatkan satu botol botol vodka nah nah foodies ini adalah series dari wine kita kita di sini punya empat series untuk wine yang pertama yang labelnya putih ini namanya velvet series ini yang pertama kita keluarin di tahun 2013 nah terus ada reserve series yang warna labelnya hitam nah ini yang lebih high-end nya kalau kita sebut di sini jadi dari seri ada dua dry dan satu ludicia di sini yang sweet red nah terus kita punya series selanjutnya yaitu sparkling series kita punya empat sparkling di sini yang pertama yang tadi kalian lihat muskato de bali terus kita ada keluarin di tahun 2019 ada tiga lagi lambrusco ini red moscarosa rose satu lagi ascaro brood prosecco style nya kita di atas ini adalah super premium wine kita salah satu best seller juga di sini yaitu ada mas chatty port style nya kita dan satu lagi itu produk baru mistel nah mistel ini enak baru tapi udah jadi best seller loh di sini nah dia ini juga ya yes dia ini sebenarnya bukan wine dia vang de liker style yang artinya grape juice yang kita injek liker jadi enak banget manis rasa dan wanginya sama yaitu ginger honey dan vanila gitu harus coba nanti setelah ini nah terus ada mas chatty yang lebih besar ini isinya sama sih cuman kita buatin limited edition untuk Chinese new year kemarin ada 2.000 peaches saat ini udah sold out tapi gitu oke udah siap kita untuk lihat production area siap oke ready mari oke foodie sekarang aku akan ajak kalian ini adalah production area kita jadi kita di sini menggunakan tanky tanky seperti yang kalian lihat nah tanky ini kita ambil bukan dari luar negeri ya tapi dari dalam negeri dari malang tepatnya nah kita punya sekitar 49 tanky di sini dengan 2 tipe nah yang warnanya ungu sebelah sana itu kapasitasnya 10.000 liter sedangkan yang ini yang warna hijau 2 kali lipatnya yaitu 20.000 liter kita mendekati yuk oke foodies nah sekarang kalian bisa mendekat kalian bisa lihat kalau ini memang beneran punyanya anak bangsa loh nah kalian bisa lihat ada tulisannya di sini jalan raya surabaya malang jadi ini kita memang ambil dari malang nah untuk sistemnya dia punya sistem disebut double jacket dimana artinya di luar dia mengikuti suhu kita tapi di dalam dia dingin banget nah makanya kalau kalian lihat tanky nya dia berembun di sini penasaran pengen menyentuh boleh silahkan mari kita coba cek boleh gak sih dingin dingin ya terok dikit gak apa-apa lah ya tapi di luar kering oke sekarang kita akan lihat grab processing nya seperti apa sih di belakang kebetulan lagi ada anggur dateng nih nah aku akan ajak kalian ke processing area atau kita sebutnya wet area di sana ayo oke nah foodies di sini adalah area production kita atau kita sebut juga wet area nah di sini tempat kita menerima anggur yang datang dari singa raja nah hari ini kita ada terima anggur dari singa raja jenisnya anggur alfongs nah anggur alfongs ini anggur yang hitam mungkin kalian sering lihat di pasaran nah anggur ini setelah datang ke daerah kita ke winery kita proses yang pertama kita lakukan adalah destemming jadi akan dimasukkan ke mesin destemming untuk memisahkan antara buah dan batangnya nah setelah itu baru kita lakukan proses filter jadi kita akan masukkan ke dalam tanki salah satu tanki di sini nah setelah dimasukkan ke dalam tanki kita akan buka tanki nya yang ada filternya untuk mendapatkan si anggur yang sudah mulai hancur nah dari sana kita pindahkan lagi ke alat untuk press untuk kita mendapatkan jusnya dia setelah kita mendapatkan fresh juice akan kita pindahkan ke tanki yang ada nah setelah itu akan ditambahkan ragi di dalamnya untuk proses fermentasi oke ini foodies yang tadi aku sebut kita punya tanki di sini yang digunakan untuk fermentasi adalah tanki ini nah proses yang tadi kita lihat itu kebetulan kita pakai tanki nomor 42 jadi fresh juice nya akan kita masukkan ke sini nanti akan ditambahkan ragi dari orang laboratorium kita setelah itu kita akan tunggu nah kebetulan karena ini yang kita buat adalah red wine kita tunggu 6-8 bulan setelah itu jadi baru kita bottling nah kalau di samping ini ini area apa kak? oke ini adalah bottling area nya kita jadi setelah kita menunggu beberapa bulan kalau udah jadi wine nya udah ready nah kita akan alirkan ke mesin di dalam ini nah ini mesinnya dari Itali sama kayak mesin destilasi kita yang tadi gitu karena apa? karena memang untuk yang khusus bottling wine itu memang adanya di sana nah ini kayak yang paling high end nya lah yang kita ambil nah kecepatannya 4.000 botol per jam jadi gak perlu lama yes gitu nanti akan mulai dari sini dimasukin dulu nah akan dibersihkan dulu botolnya setelah itu diisi setelah itu capping di sini nanti di ujung akan ada quality control yang cek lagi apakah sudah sesuai atau belum gitu oke jadi dari selesai kita bottling nah quality control kan udah cek nih kak apakah di sana udah oke atau belum nah yang sudah lulus uji akan masuk ke kardus-kardus ini nah kita belum labeling dulu karena dari dalam tanki wine nya itu sangat dingin jadi kalau misalnya kita langsung labeling gak nempel nih nanti labelnya jadi setelah masukkan ke sini kita akan tunggu dulu beberapa hari baru kita labeling nah kakiki ini yang di belakang kakak ini alat apa sih? oke alat di belakang ini adalah mesin destilasi untuk kita bikin spirit vodka atau berapa kita menggunakan alat ini nah alat ini kita import dari itali karena memang kita perlu mesin khusus untuk destilasi nah jadi alatnya ada tabung sebesar di sebelah sini ini kapasitasnya 1000 liter nanti kita masukkan wine fresh wine ke dalamnya lalu akan dipanaskan di sini nah ada 7 tabung nih yang dipakai nanti kita akan dapat 3 jenis dari spiritnya jadi ada yang head, body, tail yang kita gunakan hanya body nya aja karena itu yang quality nya paling oke jadi setelah itu kita akan lihat di sini mesin terakhir nah nanti kita dapat hasilnya di sini dari 1000 liter yang kita masukkan kita akan dapat sepersepulunya aja 100 liter di sini tapi alkoholnya tinggi banget di atas 80% Sabah Bay location ini artinya apa nih Kak Kiki? oke jadi buat foodist mungkin ada yang belum pernah ke Singaraja ya kalau di Bali nah kita di sini mau ngeliatin kalau daerah vineyard kita tuh di sebelah mana sih nah jadi ini pasti udah tau dong ya ini peta Bali kita ada di sini daerah Gianyar tapi masih dekat dengan Denpasar sedangkan vineyard kita ada di sini di utaranya Bali di daerah Singaraja sana? iya bener daerah Singaraja tepatnya di desa Grogak, Seririt sama Banjan oke jadi ini adalah label kita mungkin foodist udah ada yang pernah beli sababai tapi gak tau nih labelnya apa sih nah simbol kita ini selalu ada di setiap label yaitu jalak Bali atau disebut lagi Bali Maina nah burung jalak Bali ini asli dari Singaraja loh jadi dia di tahun 2009 itu mau punah mirip seperti anggur Singaraja makanya kita ambil untuk jadi simbol di sini kalian bisa lihat gambarnya ekornya adalah gambar anggur Singaraja sayapnya adalah batik lehernya ukiran Bali kepalanya jambulnya itu kain poleng sedangkan badannya yang warna abu-abu adalah sidik jari founder kita Ibu Mulyati luar biasa ya iya oke terus aku bakal next ke jernihnya sababai so 2010 kita mulai nah 2011 baru tempat ini dibangun winerynya nah 2013 kita launch produk pertama kita dari Velvet Series nah terus 2014 kita produksi 300 ribu botol per tahun yang saat ini 500 ribu botol per tahunnya nah terus ada Moscato de Bali yang menang silver pertama saat itu nah terus lanjut di 2015 kita sudah mulai distribusi ke seluruh Indonesia nah tahun 2016 kita terima International Award 28 nah saat ini 49 yang tadi kalian lihat terus ada Moscato de Bali juga yang kita kirim ke France ke Bordeaux di sana dia mengikuti tes untuk di showcase di La Cité Duvang La Cité Duvang itu adalah museum wine terbesar di dunia nah di sana menerima Moscato de Bali untuk dipajang kenapa? karena Moscato de Bali adalah salah satu wine yang unik dibuat di daerah tropis gitu terus di tahun 2017 ada Wonderful Indonesia yang memilih kita sebagai satu-satunya wine partner nah terus ada Mas Chetty juga yang kita keluarin port style kita kita launch di 2017 Mas Chetty ini adalah nama pantai cuman pantai di sini nih? yes deket banget dari sini cuman kita tambah satu T di sini jadi keliatannya kayak Italian style gitu nah 2018 kita rebranding mulai dari label isinya juga jadi quality-nya lebih oke label-nya lebih cantik lebih elegan juga kita keluarin beli jali setelah itu kita keluarin beli jali beli jali ini seperti pop-up bar yang kita pakai untuk event atau party biasanya kita pakai jadi isinya semua dipenuhi dengan wine terus 2019 2019 kita keluarin sacramental wine dan 3 sparkling lainnya teman-teman di Moskata de Bali tadi gitu oke luar biasa ya perjalanannya ya iya panjang banget iya sampai saat ini ya 2022 nah sekarang kita bakal testing wine pertama untuk welcome drink jadi kalian akan nyobain salah satu sparkling-nya kita nih sekarang wah gak sabar nih nah foodies setelah tadi aku jelasin ke kalian seperti apa sih Sababe itu historinya nah sekarang waktu yang ditunggu-tunggu kita bakal cobain welcome drink yaitu salah satu sparkling-nya kita nah yang akan kita coba hari ini adalah Ascaro nah untuk Ascaro adalah Brute Prosecco Style kita nah untuk botol yang akan kita coba tahun petiknya adalah di tahun 2019 nah mungkin kalian ada yang belum tau juga di belakang botol kita tuh unik banget loh selalu tulis pairing makanan Indonesia jadi kalau kalian beli produk dari Sababe kalian bisa nyontek aja di belakang untuk makanan yang cocok apa contohnya Ascaro cocok banget sama kalasan hmm ayam goreng ya yes ayam goreng kalasan cocok banget oke sekarang kita bakal coba kalian bisa lihat disini tutupnya tutupnya kita menggunakan Zork kita sebutnya Zork jadi memang gak umum karena biasanya kalau sparkling menggunakan Kork nah tapi kita lihat nih Indonesia sekarang udah mulai banyak yang minum wine dan banyak juga hotel-hotel atau restoran yang jual wine by glass makanya kenapa kita ganti menggunakan Zork biar lebih kedap bisa ditutup lagi setelah dibuka gitu oke aku bakal coba untuk buka nah oke kaget ya nah gua bakal tuang sekarang yep yeee oke nah untuk tutupnya gampang banget kalian cuma tinggal klak gitu kayak lock and lock ya yes udah simpen lagi gitu ini harus selalu dingin kalau ini di serving harus dingin gitu jadi kalau kamu keluar dari apa namanya kulkas harus masukin es bucket lagi biar lebih dingin kita cobain yuk sebelum kita cobain kita bakal belajar dulu nih foodist gimana sih caranya minum wine oke jadi ini adalah sparkling wine dengan gelasnya yang kita sebut gelas flute jadi dia pasti langsing dan tinggi kayak gini nah untuk pegang gelas wine kamu harus pegang stemnya atau food yes atau foodnya juga boleh bagian bawah tergantung kamu nanti ngerasa nyamannya sebelah mana nah contohnya seperti ini jadi jangan dipegang bowlnya ini disebut bowl kenapa? karena nanti kita akan transfer warm dari badan kita ke wine nya nanti akan mengganggu temperature nya dia gitu nah setelah kita sentuk ini kita miringkan 45 derajat untuk lihat apakah dia dalam keadaan yang prima atau enggak nah ini prima banget ya karena masih clear masih oke banget dan kita lihat juga warnanya ini masih agak kuning muda banget artinya dia juga masih di bawah 5 tahun nah sekarang untuk minum sparkling kita gak perlu terlalu banyak di shrill kenapa? karena nanti sodanya malah hilang oh iya ini ada sodanya ya yes bener jadi hanya perlu beberapa kali aja kamu udah bisa dapet wanginya nah setelah itu kita cium dulu wanginya apa sih aroma yang kita dapet? nah untuk Ascaro ini wanginya agak sedikit melon gitu jadi enak banget nah jadi kita selalu tuh wanginya fruity fruity gitu kak nah sekarang kita bisa cobain langsung diminum tapi jangan langsung ditelen harus di kumur-kumur cantik dulu ketika masuk dalam mulut baru ditelen gitu dia harus melewati semua area lidah biar ketika kita makan sesuatu nanti untuk pairingnya dia sensor dari lidah kita tuh udah nyala gitu udah dapet dan lebih enak nanti dapetnya gitu aku cobain ya cheers dulu dong cheers cheers hmm seger banget sih jadi kayak di anggur gitu ya apalagi coca panas yes gitu bisa juga sebenarnya diseruput jadi kita masukin udara ke dalam mulut kita kayak kita nyeruput mie instan aja sih kak sebenarnya ya cuman ketika anggurnya eh sorry wine-nya ada di dalam mulut bukan kayak minum kopi gitu ya kalau di kopi kan kita pas lagi minum diseruput ya diseruput nah kalau di wine ketika wine-nya ada di dalam mulut gitu aku contohin dulu iya oke seperti itu justru dalam mulut ya iya cuman perlu waktu 3-4 detik aja kalian akan dapet wangi wine-nya lebih berasa lagi karakteristik dari wine-nya jadi lebih enak mari kita coba cheers cheers ini adalah area mini garden kita kalian bisa lihat disini untuk sampel seperti apa sih percontohan kebun anggur di Singaraja itu ada disini juga yang kita punya terus untuk wine tasting juga kita lakukan disini foodies jadi kalian nanti setelah tour kita akan ajak kesini untuk wine tasting nah terus disini ada retail juga jadi seandainya kalian nanti mau beli wine atau habis tasting mau cobain wine yang lain atau mau tambah lagi glassnya bisa langsung di retail kita kita punya living room juga disini yang nanti bisa kalian pakai misalnya ada yang mau lunch sama keluarga bisa juga atau misalnya mau event juga disini di garden kita bisa juga gitu nanti tinggal hubungin kita aja nah kalau untuk jam buka jam berapa kak? kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 5.30 sampai jam 5.30 sore ya iya terima paket tour juga? terima dong terima banget jadi sekarang lebih banyak malah orang yang datang untuk tour karena mereka perlu activity baru ya kayaknya sekarang banyak yang pengen kenal dunia wine jadi datang untuk tour tapi seandainya kalian udah pernah ikut tour terus kesini hanya untuk minum aja gak apa-apa it's okay nah kalau yang mau ikut tour itu bisa hubungi ke mana kak? bisa hubungin ke whatsapp kita bisa nanti kalian bisa cari di instagram kita nanti ada link tree nya mau dari traveloka bisa mau dari tiket.com bisa jadi banyak banget klub juga bisa atau airbnb pun juga bisa apa nama instagramnya? namanya sababay winery sababay winery sababay winery nah kudis buat kalian yang penasaran mau cek, mau beli, mau nanya-nanya tentang produk winery silahkan langsung ke IG nya sababay winery kalau tadi yang di atas kita udah cobain salah satu sparkling kita yaitu ascaro nah sekarang yang kedua kita akan cobain dari velvet series namanya pink blossom nah untuk tahun petik di tahun 2019 nah di belakang botol sama kayak tadi selalu ada pairing makanannya nah ini si pink blossom cocoknya sama sate lilit gitu ketua gak kak? oke oke nah kalau yang satunya itu apa kak? oke yang satunya adalah red wine kita jadi yang terakhir kita akan cobain red wine dari velvet series juga namanya black velvet untuk tahun petik di tahun 2020 nah untuk makanan yang cocok ini cocok sama lawar cumi lawar cumi yes gitu aku tuang ya nah sekarang kita akan cobain si rose kita dulu yaitu pink blossom nanti akan kita pairing sama singkong goreng waduh dan sambal dabu-dabu mantap yes gimana caranya kak? oke jadi aku tuang punya aku dulu jadi pink blossom ini acidity nya cukup tinggi dimana rasa asamnya itu tinggi nah kita akan pairing dengan singkong goreng yang rasanya asin dan gurih jadi aftertaste nya nanti sedikit lebih manis kita cobain dulu ya nah sama kayak tadi kita miringin 45 derajat warnanya masih clear banget cantik banget ya kita sebutnya pink salmon nah ini baru kita shrill seperti ini oke setelah itu kita bisa cium wanginya ini wanginya buah juga raspberry hmm enak banget ya wanginya nah setelah itu kita akan cobain wine nya dulu tanpa pairing biar kita tahu karakteristiknya dia jangan lupa di kumur-kumur kecil ya siap oke udah kenal semua lidah udah enak banget ya seger asem nah sekarang kita bakal cobain singkong goreng pakai sambal dabu-dabu siap oke jangan lupa pakai sambal dabu-dabu nya kak jadi per wine itu sudah ada pairing masing-masing ya iya nah apa yang terjadi kalau misalkan dia gak sesuai dengan pairingnya hmm contohnya kita beli red wine yang rasanya pahit terus kita makannya pakai ayam geprek level 10 wah itu udah gak cocok banget yang pahit akan semakin pahit yang pedas akan semakin pedas hmm jadi dia gak balance oke nah kita udah cobain barusan si singkong nya sekarang kita cobain sekali lagi jadi kita tahu nih setelah pairing rasanya apa sih hmm hmm kalau kalian kemur-kemur di mulut bener-bener ada rasa sedikit lebih manis aftertaste nya bener bener ya kak bener nah setelah ini kita akan cobain red wine nya aku akan tuang dulu penyakku nah kalau red wine yang ini dia gak cocok sama singkong goreng kenapa karena rasa singkong nya akan hilang disapu sama si wine nya cocoknya dia sama ini kalau pakai barbecue cocok pakai flour cumi yang tadi aku bilang juga cocok jadi sama daging-dagingan enak banget sama yang agak sedikit strong kayak yang betutu itu juga cocok tapi kayak yang berbanyak bumbu dan agak kuat bumbunya kalau dengan yang simple kayak gini makanannya akan kalah gitu kita cobain mainnya jangan lupa di trail dulu puter-puter ya yes ini wanginya lebih manis daripada si rose yang tadi manis kak kayak kakak kiki aduh terima kasih tapi rasanya apakah manis juga silahkan dicoba cheers dulu kali ya kak boleh ya cheers dia lebih cepet tapi yes tapi menurut aku ini masih ada manis-manisnya sih sedikit iya enak banget cocok buat kalian kalau mau barbecue-an nah foodies seneng banget dari tadi bisa ajak kalian jalan-jalan di winery jadi kalian tau seandainya nanti winery tour itu kayak gimana sih kalau disini aktivitinya apa aja sih yang akan dilakukan nah mudah-mudahan kalian suka nanti kalau misalnya ada yang datang ke Bali pas lagi liburan ini bentar lagi kan mau musim liburan ya silahkan bisa langsung reservasi ke tempat kita melalui whatsapp bisa nanti cek aja di instagram kita yang tadi saya baby winery kita tunggu disini bye bye terima kasih thank you lagi sampai jumpa iya sampai jumpa juga so thank you guys for watching see you on the next video bye bye selamat menikmati